Maret ini kan diperingati sebagai hari film nasional. Ada sosok yang berjasa dalam perkembangan film di Indonesia, yalah Usmar Ismail. Mungkin tak banyak yang mengenal sosok yang satu ini, yang merupakan bapak perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Lahir di Bukit Tinggi, Usmar tumbuh menjadi seorang penyair dan beramawan. Ia bergabung dalam pusat kebudayaan, dan juga menjadi salah satu pendiri perkumpulan sandiwara penggemar amatir maya. Karir Usmar terus berlanjut. Tahun 1945, usai proklamasi kemerdekaan, Usmar menjadi pemimpin redaksi harian rakyat Jakarta. Ia juga sempat menjadi anggota TNI dengan pangkat mayor, sambil menerbitkan majalah Mingguan Tentara dan Patriot, serta majalah Kebudayaan Arena. Usmar Ismail juga menjadi wartawan untuk kantor berita antara tahun 1948 dan sempat ditawan Belanda dengan tuduhan melakukan subversi. Berangkat dari kasus tersebut, tahun 1949, Usmar memutuskan untuk mengakhiri karir militernya dan fokus dalam karya filmnya. 1950, Usmar Ismail dan penggiat film lainnya mendirikan perusahaan perfilman Perfini. Film perdananya bertajuk Darah dan Doa sekaligus menjadi tonggak kelahiran film nasional Indonesia pertama. Tak hanya Darah dan Doa, Usmar juga menggarap film 6 jam di Jogja tahun 1950. Kemudian Dosa tak terampuni tahun 1951. Dan film yang mampu menarik banyak penonton kala itu, Krisis, yang diproduksi pada tahun 1953. Untuk mengasah kemampuan sinematografinya, Usmar pun melanjutkan pendidikannya selama satu tahun di jurusan film di University of California. Sepulangnya ke Indonesia, Usmar terus berkarya. Walau sempat mengalami krisis industri film tahun 1957, Usmar Ismail lewat Perfini tetap aktif melahirkan film seperti Usmar Adara tahun 1959, Pejuang 1959, dan film yang sempat diboykot peredarannya karena masuknya unsur politik yang menggerakkan perfilman Indonesia, Anak Perawan di Sarang Penyamun, Liburan Seniman 1965, dan Jam Walim tahun 1969. Berbagai penghargaan berhasil ia raih. Tahun 1962, meraih piagam Wijaya Kusuma dari Presiden Soekarno, penghargaan tertinggi di bidang kebudayaan. Ia juga diangkat sebagai warga teladan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, dan diabadikan sebagai nama pusat perfilman nasional. Januari 1971, sang bapak perfilman ini meninggal dunia, dalam akhir masa pembuatan film Ananda, film terakhir bagi Usmar.